Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas surat pencalonan Presiden dengan agenda memberiksa permohonan pemohon Kepada Majelis Panil Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman pemohon melalui kuasa hukumnya Refri Harun menjelaskan pihaknya telah melakukan sejual perbaikan sesuai dengan saran Majelis Hakim pada sidang pendahuluan Perbaikan dilakukan pemohon menurut Refri dilakukan terhadap bagian alasan permohonan dengan memasukkan beberapa perbandingan pemilihan Presiden dari bagian negara Lebih lanjut pemohon menjelaskan juga membandingkan permohonan ini dengan permohonan sebelumnya yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh MK Sebelumnya, Ferry Joko Yuliantono seorang warga negara yang menempatkan dirinya sebagai pemilih dalam pemilu mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur syarat dukungan suara partai politik untuk dapat mengusung capres-cawapres Dalam sidang sebelumnya, pemohon menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional pemohon untuk memilih dalam pemilihan Presiden Wakil Presiden Oleh karenanya, hal itu harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional Pemohon beranggapan, masalah ambang batas Presiden tidak hanya terkait dengan eksistensi partai politik kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut pemohon, partai politik hanyalah kendaraan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sedang penerima manfaat utama dari penyelenggaran Pilpres adalah warga negara termasuk pemohon Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan